Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau sejumlah TPS yang berada di wilayah Kota Jambi dalam rangka pelaksanaan pemungkutan suara di beberapa TPS, Rabu 27 November 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi bersama Verkopimda Kota Jambi melakukan peninjauan lapangan di sejumlah TPS yang berada di Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi, Kepas Farid Alfareli, mengatakan bahwa pelaksanaan pemungkutan suara di TPS ini berjalan dekat lajar. Dirinya menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Jambi mulai mengalami peningkatan untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya dalam menentukan pimpinan di masa depan untuk Kota Jambi. Tadi kita pantau bahwa pelaksanaan Pimpinan Kota Jambi ini cukup melihatkan potensi positif bagaimana sesuai dengan harapan kita sudah berjalan dengan baik, baik pertipasi masyarakat dan banyaknya masyarakat yang hadir di TPS. Berarti bisa kita katakan partisipasi meningkat? Insya Allah meningkat, nah ini waktunya masyarakat menentukan masa depan Kota Jambi itu lebih baik ataupun juga provinsi yang tinggal.